Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke channel Bulu Geografi. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang ini, US Geografi. Ini soal US yang versi CICI DKI Jakarta. Sebetulnya tidak jauh beda sih mungkin dengan daerah daerah lain. Jadi silahkan di simak aja, biar paham pola soalnya seperti itu. Baik, kita mulai di nomor 16. Di sini disajikan gambar siklus hidrologi. Pertanyaan tadi kita dapat menentukan proses. Ini kan sudah sering ya. Ini sudah sering sekali hampir setiap soal UNBK, UNBK, USBN itu ada kayak gini ya. Ada siklus air, ada bagan di minta, ada tandanya X, Y atau 123. Itu prosesnya apa itu doang? Biasanya. Lihat ini simbol X-nya di mana? Di sini. Ini kan ada apa? Lake-lake itu danau ini. Apa? Jadi ini proses apa? Apakah evaporasi, transpirasi, kondensasi, infiltrasi, perkolasi? Ini pasti jawabannya kalau dari danau itu kan dari perairan terbuka ya. Kondensasi, kondensasi, bergerak, adveksi ya. Pergerakan awan itu adveksi, kemudian resipitasi turun hujan, infiltrasi masuk ke dalam tanah, runoff mengalir di atas, kerkulasi, aliran di dalam. Ya kan? Itu aja kamu pahami kata kuncinya, gitu aja. Jangan kebalik antara infiltrasi dan perkolasi ya. Infiltrasi itu menyerap, masuk ke dalam. Kalau perkolasi aliran. Kalau transpirasi itu penguapan dari makhluk hidup ya. Ini yang ini. Tinggal di cek ulang aja ya, banyak. Google juga ini, saya cek banyak. Ketik, sikus air, ketik, atau water cycle, bila banyak. Belajarilah, ya. Oke, nomor 17. Disajikan karakter wilayah peserta didik dapat menakukan jenis biomas. Diminta jenis biomas. Ada ciri-ciri nih. Tua ekstrim, daerahnya 4 musim, periode musim bubur, sumi, dan lain-lain. Dingin sangat panjang, musim panas selama 3 bulan. Daunnya berbentuk jarum berwarna tua. Ini sebioma yang sesuai apa. Ini pasti anak-anak kalau bacanya enggak tuntas sampai sini. Oh, ada musim bubur, musim semi, 4 musim. Itu apa? Residius ya. Tan bubur ya, bukan. Ada lagi di bawah nih, daunnya bentuk jarum. Ya, cuma di sini enggak ada pilihan tan bubur. Daunnya berbentuk jarum berwarna hijau. Jarum. Daun berbentuk jarum itu konifer ya. Jadi itu adalah taiga. Atau boreal forest, tundra, taiga, setepa, guru, hutan hujan. Ini kata kuncinya di sini. Daun berbentuk jarum. Ya kan? Cek aja di sini misalkan ya. Pohon berbentuk jarum. Hutan gugur yang ini kan. Daun berbentuk jarum. Semana cemara. Kalau diminta. Contohnya itu ini pohon itu. Pohon konifer itu ada cemara juga masuk. Cemara, pinus. Banyak ini. Ini yang kebanyakan saya gini kan. Yang jarum-jarum bubuknya kayak pohon natal gitu. Nah ini karena menyesuaikan dengan iklim di sana. Ini bukan taiga. Lanjut ya. Ini tinggal dicari aja ciri-ciri utamanya. Yang tundra itu kan tundra kayak di lingkar tutup gitu ya. Sepa yang, sepa itu yang padang rumput semua gitu. Kalau burut taulah burutnya geresan, batu gitu. Ada tumbuhan kecuali semak, kaktus gitu. Hutan hujan ya tau. Lebah ya. Biodiversitas tinggi. Itu kan. Sarmatari jarang sampai ketemukan tanah, lembab. Ya. Akan dibaca lagi deh. Nomor 18 disajikan peta di Indonesia ini ya. Kemudian di peserta didik menemukan tiga jenis flora. Ada peta buta. Ya ini biasa banyak peta buta. Flora endemik bersebut X. Ini kan pulau solusi. Nah ini lumayan agak susah kalau memang kamu gak pernah baca juga. Ya. Barannya. Ada angek serat, ajan, kelincuk, eboni, jati, pinus, kumah, kankil, agatif. Nah kayu putih, nipah, cendana, akasih, kayu putih, kayu eboni, andrek bulan, agat. Oke. Nah ini harus di cek. Flora khas X yang saya tahu sih kalau eboni masukin di solusi ya. Jadi yang ada kayu eboni itu. Antara A dan E. Nah saya cek di sini di beberapa sumber itu ada. Ini flora bagian tengah itu ada. Contohnya kayu eboni, kayu eboni, kayu eboni, cendana, anggrek hitam, anggrek kajian kelincuk, anggrek serat. Nah berarti tadi yang ini jawabannya. Jawabannya cari aja sendiri di Google. Jadi kamu nanti coba cari yang di kalimatan apa khasnya Sumatera. Bahkan nanti kan bisa aja guru kamu itu minta X-nya di sini Sumatera ya atau enggak di Nusa Tenggara kan sendana misalkan gitu. Beda-beda. Jadi di cari lagi ya itunya si tadi. Nama-nama flora atau pohonnya. Ada flora, ada fauna ya. Kalau fauna itu hewan. Ini flora. Kayak jarang jadi makanya. Makanya dicek lagi. Anggrek hitam itu kayak gimana ya. Bunga bangkai, rafesia. Lihat aja gambarnya. Dan nanti cocokan dengan wilayah. 19 ini disajikan peta dunia. Setelah tadi dapat menemukan 3 fauna endemic zona. Nah ini yang WLS. Yang 6 zona itu ya. Fauna endemic zona bertanda silap X. Sama juga ada tanda X. Ini kalau tahu peta dunia sih bisa ya. Ini X itu Afrika kan. Berarti fauna tipe oriental. Ethiopian ya. Kan ini kan Neartik ya. Amerika Utara Neartik. Ini Neotropic. Ini Ethiopian. Afrika. Ini Eurasia itu Eropa Asia Utara. Oriental Asia Selatan. Ini Australis. Kan gitu. Mana fauna Afrika ya tahu lah. Mana di sini. Ada Bison bukan ya. Armadillo juga bukan. Ini Neotropic. Cepatnya yang ini nih. Kudania Gorila. Jerapah. Karena muskok itu di. Bukan ya. Yaitu di Paleartik. Kalau masih. Gajah juga gajah kan Asia Selatan. Bukan. Seperti yang ini. Mencari misalkan hewan-hewan yang beda dari yang lain ya. Misalkan kayak. Apa ya. Lemur gitu. Bisa aja kan nanti ganti ya. Yang bukan yang umum gitu ya. Aneh-aneh gitu ya. Nama faunanya. Cari di Google. Yang banyak. Harus dicari. 20 disajikan peta. Semuanya ada peta. Satu pulau di Indonesia. Pesetendik dapat menunjukkan nilai konservasi tertentu. Dan pora fauna yang dilindungi. Dan tanda X. Menunjukkan. Menunjukkan ini apa. Taman Nasional apa untuk melindungi apa. Ini kan pulau Kalimantan ya. Ini keterlaluan aja kalau nggak tahu ini pulau apa. Taman Nasional Bukit Raya, Tanjung Kuting, Kutai, Bukit Raya, Kutai. Oke. Ini kan Kalimantan Timur. Bukit Raya itu adalah Kalimantan Barat dan Tengah. Perbatasan. Jadi bukan itu. Tanjung Kuting itu Kalimantan Tengah. Jadi yang Kutai pastinya. Ini Kutai. Yang mana? Apakah yang C atau yang E gitu ya. Ini beruang madu itu di Sumatera. Bukan di Kalimantan. Jadi jawabannya yang orangutan dan bekantan. Ini Kau Nengas. Aduh, nggak tahu. Beruang madu itu Sumatera kalau nggak salah. Coba aja cek deh. Nah jadi di cek semua Taman Nasional aja. Ini bukan Taman Nasional yang umum. Umum aja misalkan tujuh Kelon kan udah gampang. Taman Nasional Bunakin udah gampang ya. Yang lainnya Taman Nasional tuh banyak. Ada Wasur, Taman Nasional. Kayak Mentarang. Ada apa sih yang Batimurung ya. Di solusi yang kupu-kupu itu. Taman Nasional ala sepuluh apa-apanya. Jadi dibuka lagi, dicari lagi ya. Jadi jangan yang umum-umum yang biasa didengar ya. Takutnya guru kamu itu mau ngasih otak. Itu ya carinya yang agak sedikit beda namanya. Oke. Jadi itu dulu pembahasan nomor 16-20. Jadi silahkan dipahami ya. Peta Indonesia. Saya ingatkan bahwa namanya. Siswa yang belajar geografi itu harus tahu. Peta Indonesia minimal. Jadi banyak sekali orang sekarang tuh gak paham ya. Lokasi nama-nama provinsi di Indonesia gak tahu. Ini keterlaluan sekali ya. Ini gimana nih. Katanya dapat bulu geografi nih. Jadi kalau anak-anak gak tahu. Jadi dibaca, dilihat. Peta Indonesia. Ya, peta dunia juga. Jadi harus tahu. Bentuknya seperti apa. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Oke. Kalau mau misalkan lihat versi tulisan. Silahkan dicek aja ya. Di guru geografi.id juga. Di webnya. Ada ya. Kalau mau bosen. Lihat di video terus. Dicek disini ada ya. Mau pembahasan UTBK dan lain-lain. Ada USN. Juga semua. Kebumian dan geografi tentunya. Dicek aja deh. Jadi kalau lihat versi tulisan. Dicek disini. Mau searching. Misalkan UTBK, UNBK apa. Baik. Terima kasih kalau begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Dan semoga sukses ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.